Intro Demi memberikan transportasi masa yang layak bagi warga Jakarta, pemerintah DKI Jakarta akan membangun transportasi masa light rail transit atau LRT. Proyek LRT ini akan mulai dibangun tahun ini dari jalur Kelapa Gading menuju ke Bonsiri. Dalam menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana terkait laporannya dalam hal memberikan pelayanan angkutan masa yang baik, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama mengatakan bahwa pemerintah DKI diminta untuk segera melakukan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan layanan transportasi masa seperti light rail transit. Menurut Gubernur DKI Jakarta, pemerintah nantinya akan membangun infrastruktur dan kemudian badan usaha milik negara dan daerah akan yang mengoperasikan angkutan masa tersebut. Mantan Bupati Belitung Utara ini juga mengatakan bahwa pada tahun ini sudah dilakukan groundbreaking untuk pembangunan LRT jalur Kelapa Gading menuju ke Bonsiri. Lebih lanjut, Ahok menjelaskan LRT akan dibangun 7 rute sepanjang kurang lebih 70 km, di mana setiap rute akan membutuhkan dana pembangunan 8 triliun rupiah sehingga dana yang dibutuhkan sebanyak 35 triliun rupiah.